2013 saya difonis kanker, kanker stadium lanjut jadi 2013, tanggal Juli, tanggal 17 saya dioperasi kemudian tanggal 3 Agustus juga dioperasi yang kedua karena perkiraan dokter yang pertama dikira kankernya gak ganas ternyata ganas metastase ke dokter kani ke kelenjaran getah bening, ke selaku tusus jadi 2013, 3 Agustus, 3 hari lagi nih kedepannya pas 6 tahun lalu, saya dioperasi setelah operasi, kaki saya kebal 80% tangan kaki semutan, saya 2 tahun di tempat tidur jadi GSM, geser sedikit menjerit jadi balik, suami saya bantu, pakai pempers sampai 2015 April, sejak 3 Agustus 2013 setiap hari saya minum MST dokter pasito, MST itu morfin dalam kurung 2 tahun itu hampir 2 bulan, 3 bulan sekali saya masuk rumah sakit karena sangat kesakitan jadi kalau udah kesakitan MST 1 hari bisa 5 sampai 7 gak cukup, jadi masuk rumah sakit di infus di infus juga gak bisa durogesik durogesik itu 1 untuk 3 hari tapi saya 3 durogesik untuk 1 hari kemudian April 2015 kondisi saya ngedrop penanda tumor saya normalnya saya kena cancer ovarium tuba valori saluran lindung telur waktu 2013 itu penanda tumor saya normal 35 di 400 tahun 2015 bulan April saya sudah gak sadar itu penanda tumor saya 9.460 jadi saya dibawa, dilarikan ke Pineng di kemo puji Tuhan satu paket aja 6 kali kemo per 3 minggu saya kembali ke sana tetapi setelah kemo saya sekarat jadi dari 2013 tanggal 3 Agustus hingga 2 Mei 2019 saya gak bisa jalan kaki saya ini berat sekali kalau saya bangun ini saya mesti angkat dan punggung saya, tulang saya sakit kalau saya duduk harus ada bantal seperti itu nah untuk multi level saya dari 15 tahun lalu ikut gitu kan gak tau saya senang aja gitu ya ketemu-ketemu orang senang gitu tetapi terus suatu saat saya bosan gitu karena kayaknya janji-janji aja 2 Mei saya didatengin 2 wanita saya kesel gitu ya mau nikah sama wanita datengin saya saya bilang ini mau apa lagi nih gitu kan dia bilang iya saya doa kamu sakit gini aduh memang betul satu minggu itu saya berdoa saya bilang Tuhan saya bosan karena saya lagi sakit kaki saya sakit punggung saya sakit ada kamu males banget kan ya terus oh iya pokoknya ini mesti minum ini enggak lah saya bilang basic gitu ya saya bilang ya cuman ikan terus dia bilang coba kamu minum dan dari 2013 itu saya gak bisa tidur berat 82 turun 39 setelah kemo saya mulai naik lagi ya kan jadi 82 terus saya pengen kurus gak kurus-kurus gitu gak kurus-kurus tanggal 2 Mei itu hari bersejarah buat saya saya ambil SOP jam 10 Cianita sama Cimoni pulang saya bilang Tuhan kalau ini memang benar bisa nyembuhin saya saya mau bantu teman-teman saya karena banyak yang cancer saya minum jam 11 malam saya deep sleep jam 5 saya baru bangun selama 6 tahun ya dan saya bangun tadinya saya jalan maaf ya saya jalannya begini tanggal 2 Mei saya gak bisa senderang ini saya sakit besokannya saya bangun saya jalan kok enak ya gitu kok enteng ya terus saya masih diem gak berani bilang kan mau monik tapi ya GR gitu karena monik takap GR enggak saya bilang saya mau tunggu berapa hari tapi gak tahan saya bilang mon-mon gak sakit loh kaki saya yang bener lu iya saya bilang terus dia sama saya minum suami saya tuh paling gak pernah mau minum begini ya dan dia sakit saya bilang kamu coba kamu coba gitu kan muncukinnya gitu muncukin suami enggak lah coba enak loh saya dia lihat saya jalannya ini tadinya gak bisa begini ya jalan dan gak bisa pakai sepatu hak jadi saya berterima kasih sama cik Monica sama Anita terima kasih saya dibawa ke sini bukan hanya untuk saya saja tapi suami saya saya suruh minum karena dia ada syaraf terjepit kemudian mami saya 15 tahun stroke itu kakinya berat sekali ya terus ngomongnya pelok dia juga susah tidur dia sekarang udah enak kakak saya diabetes itu saya kasih juga gitu jadi teman-teman saya ada yang pengen saya juga karena memang saya janji Tuhan kalau saya bisa sembuh dengan gini saya merasa apa saya seger ya kulit saya habis kemau tuh habis hancur kulit saya ini belang-belang hitam disini jeblak-jeblak gitu saya minum baru dari 2 Mei sampai hari ini gitu dan bisa hari 2 kali 2 terus saya kurangin 2 kali 1 1 kali 1 tapi saya terus minum jadi terima kasih untuk Monica untuk wanita oke terima kasih terima kasih terima kasih